Kembali di iniat 17, kuasa hukum Anas Urbaningrum menghadirkan sejumlah ahli di persidangan. Mereka berharap saksi dapat membuat kliennya lepas dari jerat hukum. Mahendra bersaksi di persidangan Hambalang untuk terdakwa Anas Urbaningrum. Yusril hadir sebagai saksi meringankan. Yusril akan memaparkan pengertian penyelenggara negara dari kacamata hukum tata negara. Selain Yusril, dihadirkan pula saksi pakar hukum ekonomi dari Universitas Indonesia Herman Raja Gugu. Sebelumnya, Anas didakwa menerima suap dan gratifikasi dalam proyek Hambalang. Anas juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 23,8 miliar rupiah. Dalam dakwaan, ia mencuci uang dengan membeli tanah dan bangunan di Jakarta serta Yogyakarta. Juga usaha pertambangan di Kalimantan.